Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Sayang jadi kita cerai nih, karena kamu udah punya istri baru Ntar diujet netizen Lesti dan Bilar kini sudah semakin mantap menuju jenjang yang lebih serius Ya tentu saja, karena mereka sendiri sudah tak canggung lagi beradakan romantis dan mesra di depan publik Tapi menariknya kemarin sempat ada sesuatu yang tak mengenakan Ketika ada sesuatu wanita yang tiba-tiba mengganggu Bilar Lesti Kejora di hadapan Lesti Kejora Ya siapakah dia? Wanita tersebut adalah A kru yang bekerja di Indosiar Empatnya di One Man Show yakni bernama Rafika Kenya Utami Dia juga adalah sosok yang sangat berjasa mempertemukan Lesti Kejora dan Rizki Bilar Yang ketika itu tak tahu menau antara satu sama lain Tapi karena Rafika Kenya inilah mereka akhirnya percaya dan bisa dipertemukan di satu acara Yakni One Man Show Tukul Arowana Tapi sayangnya banyak netter yang salah tanggap Karena memang sebelumnya Rafika sempat dekat Karena memang pernah bekerja sama di Indosiar Ya itulah yang menjadikan mereka dekat Namun karena banyaknya yang tidak tahu Sehingga netter terutama Les Larmania Fan berat garis keras Lesti dan Bilar menganggap bahwa Rafika ini adalah sosok pengganggu sebenarnya Sehingga untuk mengklirkan suasana Nah akhirnya Rafika Kenya ini langsung garcep Ambil kesempatan untuk mengklarifikasi kenyataannya Bahwa yang dilakukannya selama ini dengan Bilar dan Lesti Hanyalah guyonan semata Jadi untuk itulah guys Kita harus bisa selalu memfiliter apapun yang nampak Dan kita lihat yang itu belum tentu kebenarannya Kamu yang ngerebut suami aku Astagfirullah Namun kalau berkaitan keeluan mereka Tentu saja itu tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah Memang nyatanya Mereka sedang kasmaran Sedang dimabuk cinta Hingga terasa Memang dunia ini milik mereka berdua saja Marilah kita selalu mendoakan Sujole ini dipertemukan di pelaminan Dan nantinya berjodoh hingga ajal menjemput jua Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton